Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga lagi dengan saya di channel Purnama Grisale Channel yang berisi tentang tutorial mata pelajaran informatika Dan juga vlog keluarga Baiklah pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tentang Cara melihat data pagu sekolah PPDP Jatim tahun 2024 Oke langsung saja kita ke Situs PPDP Jatim Kita lihat di Informasi ya Dari menu informasi Kemudian pilih pagu Nah data pagu sekolah ini Maksudnya adalah Data kuota Atau batas Penerimaan siswa Atau kuotanya siswa Yang Diterima di Sekolah Misalkan contoh ya Kota Surabaya SMA negeri 1 Surabaya berarti pagunya pagu awal 288 Jadi menerima sejumlah 288 Siswa ya Kemudian SMA negeri 2 Surabaya juga gitu Berarti Menerima sejumlah 314 Siswa Dan seterusnya ya Kemudian misalkan ingin mencari Sekolah lain ya Misalkan ya Pilih dulu disini ya Pilih Kabupaten atau kota Misalkan ingin mencari Di Kabupaten Nganju Nah Kemudian silahkan Pilih Jinjang ya Misalkan Jinjang SMA Nah disini akan muncul Nama sekolah Kemudian alamat Dan juga Paku awalnya ya Misalkan SMA negeri 1 Nganju Pagunya 374 Kemudian SMA Negeri 1 Kortosono Misalkan Kemudian Klik Pencarian Disini Nama sekolahnya SMA Negeri 1 Kortosono Misalkan Kemudian klik Cari Nah disini akan muncul SMA negeri 1 Kortosono Alamat Kemudian Pakunya Kemudian Misalkan lagi Ingin mencari Di Kabupaten Nganju Kemudian Jinjang SMK Pilih aja Jinjangnya Pilih SMK Nah nanti akan muncul Sekolah-sekolah SMK Kemudian disini Ada Nama konsentrasi kalian Atau jurusan Biasanya Kemudian alamat Kemudian Paku awal Misalkan Ingin mencari Jurusan Disini Nama sekolah Atau jurusan SMK Misalkan Negeri 1 Lengkong Klik Cari Nah nanti akan muncul Sekolah SMK Negeri 1 Lengkong Kemudian Nama konsentrasi kaliannya Apa aja Yang muncul disini Kemudian Paku awalnya Berapa Dan nanti akan muncul disini Atau lagi Misalkan ini saya ganti Tanjung Anom Misalkan Nah disini juga muncul Nama sekolah Nama konsentrasi kalian Alamat Kemudian Paku Nama konsentrasi kalian ini Biasanya Orang menyebut itu Umumnya ya Jurusan Jurusannya apa Misalkan ya Broadcasting Dan perfilman Teknik TKC Dan seterusnya ya Atau kompetensi kalian Jadi Istilah-istilah itu Yang umum di masyarakat ya Sekarang istilahnya Konsentrasi kalian Oke Oke Semoga Ini bisa Sebagai acuan ya Kira-kira Nanti saya itu Bisa masuk Pondak ya Melihat Dari melihat Paku ini ya Melihat peluangnya Oke itu saja Semoga bermanfaat Sekali lagi Tolong dukungannya ya Dengan cara like, komen, share Dan tentunya Sampai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati